Hai berjumpa kembali bersama saya Wong ganteng santo nyomon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube gimana mbak ada yang bisa diganteng Kak Sandro mau tanya boleh ya temenku itu kan baru berangkat baru di Hongkong tiga bulan habis potongan siap terus ya terus Mak ya masalahnya itu majikannya katanya itu jahat kalau apa-apa itu bajunya ditarik-tarik HPnya itu dirusakin terus sekarang lima hari itu eh Senen masih ketemu waktu libur kemarin sampai sekarang enggak bisa dihubungi keluarga enggak bisa dihubungi suaminya dirumah ya bingung itu solusinya gimana Kak Sampai ada datanya enggak Hai ada-ada temanku ada bahwa itu nomor paspor sama nama-namanya lengkap mau saya kirim sebentar 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 pelan tenang tenang dulu ya jadi soalnya gini mbak kalau kita enggak dapat info dari si yang bersangkutan kemudian kita lapor ternyata tidak terjadi apa-apa kita yang disalahkan Hai jadi kalau kita mau bantu pastikan alamat teman jika dimana ya kan kecek datang tidak denging apakah benar-benar aman apakah benar-benar baik-baik saja gitu loh kalau tidak baik-baik saja kita bisa bantu itu benar Hai tapi giliran dia baik-baik saja terus kita bantu ngelowos ambak bisa dipahami enggak iya benar-benar nah jadi jadi Samen investigasi dulu benar-benar ada enggak tetangganya itu yang tetangganya sesama Indonesia nya kalau bisa dicek gitu loh kalau bisa untuk dilihat kondisi dan keadaan aja bagaimana dan dilihat seperti apa masih ke pasar enggak atau diketok pintunya masih ada enggak gitu loh Hai yaitu nama majikannya tanyain satpamnya kita khawatir kalau rumah flatnya ada satpamnya tanyain datang sama satpam aku kok khawatir dengan kondisi temanku boleh enggak kamu antar Hai daripada saya itu terus kenapa nyari-nyari alamat majikannya gimana caranya nah yaitu datang ke ejen ya dong datang ke ejen datang ke PT atau telepon ejennya aku kok khawatir boleh enggak kamu telepon majikannya atau telepon anaknya bisa enggak disambungkan atau bagaimana bukan bukan enggak boleh menolong loh ya mbak tapi kalau menolongnya kita tidak dengan catat aturan yang benar maka kita yang jadi disalahkan Oh ya paham-paham berarti ya nunggu minggu ya kayak aku ke ke ejennya nanya dulu ya Oh ya nanya alamatnya terus didatengin nah keluhannya dia terakhir bicara sama-sama Samen bagaimana aku dipukulin apa enggak aku enggak dikasih makan enggak aku disiksa enggak Samen ada buktinya enggak dia ngomong Samen rekam enggak semuanya kalau memang sebenarnya Samen hanya menyampaikan kekhawatiran ketika dia menyampaikan tanpa kita membawa bukti begitu kita lapor ya kitanya yang remok nah iya 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 benar nah masuk jadi langkah pertama itu tadi ya Kak ya datang ke agensi dulu tanya tanya agennya karena yang berhak atau yang memberikan informasi yang pertama agennya Hai kalau ternyata karena sampai nanya identitas juga itu juga bahaya ya bisa jadi eh agensi kamu mau kamu apa kamu seperti apa nah Samen baru cerita kemarin waktu libur dia bercerita ABCD blablabla aku tuh khawatir Hai bisa enggak kamu cross-check gitu loh nanyain kabarnya temenku nanya-nanya soalnya aku bukan anaknya jen itu aku cuma temen nih enggak marah enggak marah ya kalau ataupun dia marah atau apapun ya itu kan resiko Samen karena membantu dia lah ketika aku mau membantu dia kalau alamatnya juga kita enggak tahu terus gimana cara bantunya mbak Atau kita langsung ke kita langsung ke apa namanya langsung ke KJRI Samen serahkan datanya dia curhatnya sama aku seperti ini seperti ini biar KJRI menanggulangi ini dan rekam sama KJRI apa jawabannya KJRI jadi kalau suatu ketika benar-benar terjadi ada persoalan dan masalah Samen itu sudah melapor dan merekam Oh ya ada beberapa solusi itu badannya kurus gitu nah ya kurus banget datang ke Hongkong itu agak gemuk karena gini mbak laporan itu kalau tidak tidak dari yang bersangkutan disitu persoalan iya benar soalnya kan cuma temennya nah curhatin terus kayak aku ya bingung Kak udah lima hari enggak bisa dihubungin yang rumah ya suaminya bingung keluarganya bingung ini udah berapa hari enggak bisa dihubungin ini lho Kak nah yang bikin bingung itu nah pertama apa yang diambil lapor ke siapa gitu oke kalau keluarganya yang bingung baru ke KJRI boleh Oh gitu Pak suaminya langsung telepon yes jadi kirimkan bukti bahwa dia suaminya ya kan surat nikah ya terus atau kakaknya kirim ke inboxnya KJRI terus minta nomor teleponnya siapa dihubungi urgent ini istri saya nggak bisa dihubungi di tempatnya majikan nanti takutnya saya istri saya dipukuli blablabla nah itu kalau laporan dari keluarga boleh Oh kemarin itu suaminya gitu Kak tapi teleponnya ke agen ke PT boleh terus ya udah udah telepon terus jawabannya nunggu nunggu informasi dulu nunggu informasi tapi enggak dibalas-balas dari kemarin gitu kalau sampai tahu nomor agennya alamatnya agennya kasih nomor agennya sama suaminya Oh iya iya biar langsung telepon KJRI KJRI bisa nanti KJRI akan telepon ke agen ini keluarganya mencari kenapa nggak bisa dihubungi agen tolong pasti kayak gitu tuh KJRI nah itu ikut prosedur kalau suaminya yang menanyakan itu punya hak kalau kita konconek laus Mbak Oh iya iya Oh gitu-gitu kak Sandul paham paham aku tuh sering lihat kak Sandul lewat itu loh di depan lewat dimana sama Mbak Yuli sore sore sering itu jam lima pagi berapa itu tuh berarti rumah sampe deket sini lah iya aku disini ya aku waktu nonton simbah itu simpangan simpangan itu ya terp simpangan sampai sama Mbak Yuli itu jalan oh ini kau yang di YouTube itu kek tapi dia mau tanya kek maju mundur maju mundur nggak papa tanya aja kalau ini urgent jadi suaminya langsung suruh telepon ke KJRI Inbox aja ke KJRI data-datanya nomernya disampaikan saya sudah menelpon ke PT tapi PT tidak memberikan respon takut nanti istri saya akan dibukuli dan macam-macam suruh laporan kalau nggak dia telepon sama sampean terus sampean rekam entah bagaimana caranya atau sampean bantu sampean datang ke KJRI terus suaminya telepon oh jadi menyambungkan nomernya kalau KJRI nomernya susah dihubungi karena ya saya tahu sendiri lah kalau nelpon KJRI kalau bukan orang-orangnya mereka itu nelponnya agak-agak nggak tahu lah makanya saya nggak berani ngomong saya juga nggak mau ngomong kalau sampean disana keluarganya telepon terus keluarganya ngomong ini Pak kakak saya KTP saya resmi ini saya mau menanyakan kondisi istri saya karena beberapa hari tidak bisa dihubungi saya takutnya nanti istri saya dianiaya istri saya sakit atau istri saya disekap nah itu kalau dari keluarganya boleh 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 karena pihak keluarga kan menanyakan khawatir suruh neken terus ke PT sama keluarganya suruh telepon aja gimana ini gimana gimana karena PT harus bertanggung jawab ya bisa Samen sudah Samen sudah bisa ya harus bagaimana dan seperti apanya ya karena kita nggak kita sendiri nggak tahu alamatnya nggak namanya bagaimana terus ada teman satu flatnya nggak kan itu yang menjadi persoalan tapi kalau tapi kalau data Samen-Samen serahkan sama KJRI ya KJRI pasti tahu majikanya siapa kontraknya berapa bagaimana alamatnya flatnya agennya siapa itu pasti komplit semua data oh iya ada fotokopi ada fotonya ada fotonya datanya ya ada foto datanya kan monggo Samen juga bisa serahkan ke KJRI karena disanalah yang berwenang kalau kalau saya ya lemah mbak youtuber ya jadi nih kalau kalau saya tahu alamatnya mungkin saya ngeliatin dari bawah gitu terus tanya ke satpam ya kan terus ketok pintunya sama satpam nanyain apakah dia baik-baik saja nah baru tapi itu pun juga kita juga ngomongnya tergantung satpamnya kalau satpamnya hapcok enak diajak ngomong gas kalau satpamnya ini bukan urusan saya gini-gini ya moncrot kita mbak iya 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 siap siap kabar-kabar loh mbak kalau memang ada masalah ada persoalan nanti coba kita backup semampunya bagaimana dan seperti apanya kita belum dapat data informasi jadinya nggak dapat lah kalau Samen mau kirim boleh lah nanti aku tak coba diskusikan kan aku aku linknya nggak nggak ke KJRI aku linknya ke BP2MI Badan Perlindungan Pekerja Migran yang di Indonesia nggak punya staff di sini oh iya Kak Sandro di Hongkongnya nggak punya staff tapi kalau itu kita laporkan dan dicurigai ya ada laporan dari suaminya yang lebih bagus juga gitu benar-benar-benar ya Kak Sandro terima kasih ya Kak Sandro langkah infonya juga nanti apa langkah-langkahnya siap ini dapat jalan siap 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 Kak Sandro sehat amin 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 sehat selalu buat Samen Mbak Eyo maaf terus Mbak Nuh ya amin 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 assalamualaikum ya salam oke teman-teman rawan langsung ada yang telepon kita sambut lagi see you bye bye terima kasih Terima kasih.